Intro Oke, salam gas Paul dari Bali Kembali lagi di channel Joabit Channel asal memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini Banyak sekali request tentang Bagaimana sih suasana di Pantai Kuta Di malam hari, jadi Joabit langsung gas Paul Menuju ke sini Ini adalah jalan raya Pantai Kuta Dan inilah suasana di kiri dan kanan kita Toko-toko oleh-oleh Serempak di kiri dan kanan tutup Namun jangan khawatir, di depan sana Tentunya pub, kafe-kafe Dan juga restoran-restoran masih buka Karena sekarang ini baru jam 11 lebih 10 menit teman-teman Nah, di sebelah kanan ini adalah kafe Dan hari ini tujuannya Joabit akan ajak teman-teman blusukan lagi Kita akan masuk ke gang-gang kecil Seperti Jalan Popis atau Gang Popis 1 dan 2 Kita akan melewati Gang Budugul juga Nanti kita akan melihat bagaimana sih Keramean di Santorini Restoran Di tengah-tengah gang-gang kecil Yang biasanya dipenuhi oleh para wistawan Joabit penasaran karena Setahun yang lalu kita pernah bikin video Di malam hari juga Dimasuk dari Jalan Benesari Menuju ke Popis 1 dan 2 Jadi gang-gang itu sudah mulai dipenuhi oleh para wistawan Apalagi di siang hari seperti ini Di sisi kanan ini masih ada beberapa toko-toko buka Di kiri ada restoran yang begitu rame biasanya teman-teman Di sisi sebelah kiri kita ini Jadi Jalan Raya Pantai Kuta ini adalah salah satu ruas jalan Yang menghubungkan antara Jalan Legian Bakung Sari dan juga Kartika Plaza Ini kita kalau lurus ini langsung kita akan tembus Ke pintu gate-nya Pantai Kuta yang begitu ikonik sekali Jalan Raya ini biasanya dipenuhi oleh para wistawan Di sore hari Dan kemacetan kepadatan kendaraan Teman-teman pasti pernah merasakan kemacetan di jalur ini Namun malam hari seperti inilah sekarang teman-teman Asik sekali motovlog ternyata di malam hari Kita biasanya motovlog di siang hari Penuh dengan kemacetan, gangguan, begitu banyak Wistawan dan juga motor-motor Lalu lalang di kawasan ini menuju ke Pantai Kuta Jam 11 malam ternyata seperti inilah suasana Kuta Kuta Square Jadi buat teman-teman yang sudah kangen dengan Kuta Square Inilah suasana malamnya Toko oleh Bali ini buka Dan ada disini juga dedulang tentunya Masih buka teman-teman Dan suasananya begitu kosi dan juga malam yang sangat cerah hari ini Di depan kita lihat adalah kendaraan tradisional Dokar Yang masih warawiri di sekitaran Pantai Kuta Biasanya banyak orang juga yang naik kendaraan tradisional Mengelilingi atau lewat jalur Pantai Kuta Menuju ke jalan Legian dan tembus lagi ke jalan Pantai Kuta ini Jadi rame-nya biasanya di siang hari dan di sore hari tentunya Di sisi sebelah kiri ini minimarket yang begitu rame juga Tidak hanya wisatawan domestik Warga lokal Bule-bule juga mulai nongkrong di minimarket-minimarket yang ada di sepanjang Pantai Kuta nanti Jadi sekarang ini semakin banyak minimarket yang bukanya sampai tengah malam Dan banyak juga bule-bule nongkrong di kawasan sana Nah nanti kita akan lihat teman-teman Teruntung hotel ada di sebelah kiri kita ini Gate yang menjadi ikonnya Pantai Kuta Sebuah gate kembar ini adalah salah satu pintu masuk menuju ke Pantai Kuta Kita pernah bikin video sore hari Sangat rame sekali apalagi kalau teman-teman ke kiri Banyak sekali pedagang-pedagang lokal yang menjajahkan dagangan Seperti bir, kelapa muda, jasa pijot, jasa kepang Banyak sekali apalagi di kanan di pantai Banyak sekali kursi-kursi dan juga binbek-binbek disediakan Untuk menarik wisatawan duduk-duduk sekedar membeli Bir ataupun kelapa muda yang ada Nah kita sudah berada tepat di jalan Pantai Kuta nanti Jadi di sisi sebelah kanan kita ini adalah Hard Rock Hotel dan di kiri ini adalah parkiran sepeda motor Jadi setelah ini kita akan tembus ke Gang Popis 1 Kita akan lihat bagaimana suasananya di sana Dan barusan kita melewati papan surfing kuning yang menjadi ikon dulunya Biasanya wisatawan-wisatawan yang baru pertama datang ke Bali Atau pertama kali datang ke sekitaran Kuta area ini Pasti akan menyempatkan diri ke sana Kuta Heritage Hotel Dan di depan sana kita akan belok kanan teman-teman Dan di sini kayaknya akan ada pembangunan baru Kuta Bex Kita dengar alunan musik live-nya sudah mulai berdegung-degung di kawasan ini Dan kita biasanya kalau kita jauh sebelum pandemi Dan masa-masa jayanya Gang Popis 1 ini Begitu penuh dengan para wisatawan Bungalow-bungalow penginapan warga dan juga hotel-hotel kelas mati penuh di kawasan ini Biasanya turis-turis domestik yang backpackeran dan juga wisatawan-wisatawan asing Seperti wisatawan-wisatawan dari Eropa dan Australia Wisatawan-wisatawan Amerika juga mengemari stay di kawasan ini Di samping murah tentunya Dan juga bisa berinteraksi dengan warga lokal Dan juga kehidupan malamnya yang glamour dulunya Jadi suasana malam seperti ini Jam 11 lebih 15 menit teman-teman Kalau di ke kanan ini adalah parkiran atau basementnya Kuta Bex Dan disini biasanya kalau di siang hari Toko-toko oleh-oleh dijajakan disini Sangat ramis sekali Biasanya orang-orang yang dari legian menuju ke Bandai Kuta Melewati Gang Popis 1 ini Mereka stop untuk membeli beberapa Pernak-penik oleh-oleh yang dijajakan disitaran sini Di sisi sebelah kiri ini juga ada hotel Dan juga kalau masuk ke gang ini Juga banyak sekali penginapan warga Bungalow-bungalow Hotel Melati Yang kini sudah mulai Ada wisatawannya loh teman-teman Karena kemarin di masa pandemi 3,5 tahun Kita mereview dari siang, pagi, malam Disini seperti kota hantu Jadi sekarang sudah mulai Ada gemerlap kehidupan Lantunan, musik-musik reggae Dan juga live music sudah mulai terdengar di kawasan ini Jadi kalau di sore hari Tentunya teman-teman akan mengalami stuck disini Ada beberapa mobil lewat Dan juga motor Serta orang berjalan kaki di kawasan ini Tentunya Gang Popis 1 ini lebih sepi Kalau kita bandingkan dengan Gang Popis 2 Yang sementara lagi kita lewati Jadi kalau dari Gang Popis 1 ini Kita belok kiri nanti Dan nanti akan tembus ke Gang Budugul Kita lihat santur ini restoran yang begitu rami juga Dan melihat suasana di Gang Popis 2 juga Jadi di sebelah kiri ini adalah pembangunan hotel baru Jadi Juarit juga kurang tahu Tapi ini nanti akan menjadi hotel besar juga Di kawasan ini Di kebut ini kita lihat sudah hampir 6 bulanan Kawasan ini dicutup Seng seperti ini Yang artinya ada pembangunan yang besar di kawasan ini Seperti ini teman-teman Hotel Kutabali Oh nanti ini akan menjadi hotel Kutabali Semoga dengan adanya hotel Kutabali ini Dan lahan kosong yang dulunya Kalau tidak salah adalah hotel juga Menambah magnet Ataupun menambah daya tarik kawasan ini Yaitu tentunya Gang Popis 1 ini Cafe-cafe Biasanya rame loh teman-teman Kalau di malam minggu tentunya akan rame juga Nah disini kita sudah mulai memasuki kawasan warga Rumah-rumah warga Dan kita kelihatan disini sedikit gelap Kita akan belok ke kiri kesini Jadi kalau lurus itu kita akan tembus lagi ke legian area Kita sudah lihat bagaimana suasana legian di malam hari kemarin Suasana yang tenang Live music dan juga bar-bar sudah mulai buka Seperti engine room Sky garden Bonti Bali tutup dan Pedis Pub juga sudah buka Kita sudah memasuki Gang Sempit disini teman-teman Jadi kalau ngomongin Bali Walaupun di tengah malam seperti sekarang ini Tentunya buat teman-teman Seperti Joe Update ini Ataupun teman-teman yang sudah pernah datang ke Bali Ini adalah Jalur yang bisa dibilang Aman loh teman-teman Jadi tidak ada pemalakan Tidak ada kriminal yang berarti Yang kita sering dengar di kawasan ini Karena pihak warga Bahu membahu dengan pecalang dan juga polisi berpatroli juga disini Jadi Joe Update kira tempat ini masih tergolong aman Namun buat teman-teman yang Baru pertama kali ke Kuta Ataupun baru pertama ke Bali Mungkin lebih berhati-hati Karena teman-teman akan kelihatan Sedikit bingung di kawasan ini Sehingga mungkin akan membuat celah Para kriminal untuk melakukan kejahatannya Namun Joe Update garanti disini masih aman loh teman-teman Kita lihat tadi ada hotel yang Rami juga wistawannya Dan ini adalah deretan toko-toko oleh-oleh Kalau di siang hari teman-teman melewati jalur ini Ada studio Tato juga Dan banyak juga wistawan-wistawan Terutama Wistawan-wistawan Australinya Mereka nongkrong-nongkrong di warung-warung Menenteng bir Dan juga mereka makan siang disini biasanya Mungkin nanti di next video Kita akan coba buatkan video yang Di pagi hari jam 7 pagi Jadi kita akan lihat bagaimana sih Wistawan-wistawan asing Makan pagi di warung-warung disini Nah ini adalah Santorini Restoran Jadi Santorini Restoran ini Walaupun di tengah ganggang kecil seperti ini Hampir bisa dibilang setiap hari penuh Dan memiliki nama tersendiri Dan juga kenangan mungkin buat para wistawan asing Buat teman-teman domestik Atau teman-teman dari kota lain Yang pernah makan di Santorini Bagaimana pelayanan disana Dan makanannya dan kerameannya Nanti tuliskan di kolom komentar Dan tadi kita melihat juga ruku-ruku Yang dulunya sempat tutup Sekarang sudah mulai diperbaiki Dan sudah mulai keadaan kehidupan di kawasan ini Kalau dulu disini Semakin malam Semakin banyak wistawan-wistawan asingnya Semakin rame kafe-kafenya Semakin kita mendengar musik-musik Rege di kawasan ini Jadi ini suasananya Suasana malam Jadi buat teman-teman yang kepo tentang Sudah bertanya Setiap Juwadir mengupload tentang kota Jadi banyak sekali request tentang kota di malam hari Jadi Juwadir sudah penuhi Suasana yang terang seperti ini Penerangan jalan juga sudah cukup oke Dan kita sudah mulai memasuki Gang Popis 2 Jadi Gang Popis 2 lebih hidup Ketimbang Gang Popis 1 Jadi disini biasanya kafe-kafe-nya penuh juga Dan beberapa kafe-kafe menjadi langgaran para wistawan asing juga di kawasan ini Jadi Gang Popis 1 dan 2 adalah salah satu gang legend apalagi pernah dibuatkan lagu oleh salah satu band legend Indonesia yaitu Slang juga Sehingga menambah daya tarik wistawan untuk datang ke sini juga Disini kita lihat beberapa wistawan juga berjalan kaki loh teman-teman Dan Studio Tato di sebelah kanan ini biasanya rame juga Tampaknya sudah tutup di jam 11 malam ini Beberapa kafe tadi kita lihat rame juga Dan ini salah satu restoran yang legend juga di Kuta area Tampaknya beberapa wistawan baru selesai untuk makan malam Kafe-kafe kecil disini tampaknya rame juga Lihatlah suasana malam di Gang Popis 2 ini Benar-benar begitu hidup dan sudah mulai pulih ke kondisi awalnya Semoga Joe Adit dan mendoakan Gang Popis 2 adalah salah satu gang yang begitu rame Menjadi barometer keramean di Bali juga Pusatnya turis dan juga backpackeran Jadi surganya backpackeran Mereka pastinya banyak sekali memiliki kenangan disini Tadi kita melewati salah satu kafe yang begitu rame juga Dan ada minimarket juga di kawasan ini Ada wistawan-wistawan asing juga yang berjalan kaki di sebelah kanan tadi teman-teman Jadi setiap gang-gang kecil yang kita lewati ada penginapan-penginapan Dan buat teman-teman yang pengen juga naik motor di kawasan ini Dan juga pengen menyewa motor Di Gang Popis 2 ini banyak juga penyewaan motornya Dan juga harga-harga kamar di kawasan ini tentunya dari harga Rp90.000.000 sampai Rp400.000.000 juga ada Dan di Gang Popis ini juga terdapat pelayanan jasa-jasa pijat juga Lumayan banyak teman-teman Kalau teman-teman datang di sore hari Tentunya banyak juga orang-orang yang menawarkan jasa pijat di kawasan ini Sama seperti di Seminyak di Jalan Kayu Aya Semakin banyak juga di sana Ada beberapa di Jalan Seminyak Di Jalan Double Seek juga banyak Dan apalagi di Canggu Jadi di Canggu mereka juga mulai banyak juga pelayanan jasa-jasa pijat Seperti refleksologi Jadi banyak juga wistawan yang berjalan kaki cukup jauh Dan mereka lelah dan stop by untuk pijatan Nah ini kawasan di mana kita sudah dekat sekali dengan Beachwalk Mall teman-teman Jadi Gang Popis 2 ini juga menjadi salah satu akses masuk ke Beachwalk Mall Beachwalk Mall adalah salah satu mall yang bisa dibilang paling rame di Bali Paling hits dan juga mall yang begitu banyak wistawannya datang Jadi ini adalah pintu masuknya Buat teman-teman yang sedih di Gang Popis 2 Tentunya bisa masuk melewati pintu samping di sisi kanan ini Beachwalk Mall pastinya akan rame Nanti kita akan melewatinya teman-teman Jadi Joe Update akan biarkan video ini terus mengalir Kita akan bercerita Kita akan ngobrol Dan juga kita akan melihat suasananya Seperti janjinya Joe Update dan request dari teman-teman semuanya Dan sementara lagi kita akan tiba di jalan Pantai Kuta lagi Kita akan lihat seperti apa di malam hari Apalagi sekarang Kuta sudah mulai ada kantong-kantong parkir untuk motor Dan juga ada kantong parkir untuk mobil juga Di sisi kiri ini adalah kalau tidak salah adalah Hotel Bonti Yang sudah lama tutup sebelum masa pandemi dulu Dan masih mangkrak seperti ini teman-teman Dan ini adalah hotel-hotel yang ada di kawasan ini The Kuta Hotel dan di depan sana ada restoran juga yang rame Nampaknya masih sudah tutup teman-teman Nah ini juga hotel Dan di depan sini adalah deretan toko-toko oleh-oleh Baru masuk biasanya dari Pantai Kuta menuju Gang Popis 2 ini Kita akan disambut oleh deretan toko-toko oleh-oleh di sekitaran atau di sepanjang jalur ini Tentunya teman-teman yang tinggal di legian Pengen berjalan kaki Biasanya mereka melewati Gang Popis 2 ini juga Karena ini Gang Popis 2 ini lebih dekat dengan Menumen Bombali Dan juga bisa ke jalan Bekungsari dan juga Benesari Sangat dekat juga Oke jadi kita sudah sampai di Pantai Kuta lagi teman-teman Kendaraan tradisional dan ada mobil juga masuk di sini Nah kawasan Kuta berkembang begitu pesatnya Apalagi sekarang ini sudah ada shelter-seltter kebencanaan Dan pemugaran proyek Sambik Gita sudah rampung semuanya Jadi buat teman-teman yang ingin jogging di pagi hari dari Pantai Tuban Sampai ke Bandai Seminyak Bisa banget karena jalur setapaknya sudah dipugar dengan baik juga Di sebelah kanan adalah Beachwalk Mall Teman-teman bisa lihat Beachwalk Mall tampaknya jam 11 ini sudah mulai tutup Dan wistawan-wistawan juga sudah mulai balik ke hotelnya masing-masing Biasanya di kawasan ini banyak sekali orang berjalan kaki di trotoar di sebelah kanan kita ini Tenan-tenan makanan di depan sana juga tampaknya sementara lagi akan tutup Dan beberapa masih nongkrong-nongkrong juga di kawasan sana Dan ini wistawan-wistawan bergerombol juga Apalagi di bulan Agustus ini adalah liburan turis-turis Eropa dan turis-turis Australia Jadi Bali sekarang ini bisa dibilang adalah okupensi per hotel ini sudah mencapai 95% Sangat bagus sekali nanti landainya nanti setelah tanggal 15 September nanti Pintu masuk bagi teman-teman yang menggunakan mobil Tadi ke arah kanan menuju ke Beachwalk Mall Ada hotel juga di kawasan sana Nah ini adalah hotel yang dulunya namanya Hotel Samudera Atau Restoran Samudera teman-teman Jadi seperti inilah tampaknya sekarang dan ada live musiknya di depan sana Jadi ada live musik yang menghibur sehingga restoran yang ada di sana Sang Rami, Grand Istana Rama Dan ini adalah Warung Cuci Mata Salah satu tempat hits juga Buat wistawan-wistawan domestik yang suka nongkrong di Pantai Kuta Debeni Kalau sudah salah jalan ke Debeni di sebelah sana Kita sudah pernah mereview juga Dan nanti tembus juga nanti ke Pantai Kuta Dan juga tembus ke Gangpo P1 dan 2 dan Legian Kita lanjut terus jalan teman-teman Jadi Jowadir akan biarkan videonya Di sisi sebelah kiri ini adalah parkiran area Buat teman-teman yang bingung dengan parkiran area Jadi parkiran area untuk motor dan mobil ada di kawasan ini Cukup besar dan cukup banyak juga menampung mobil dan motor Kita sudah pernah ngetes juga di sana Dan teman-teman bisa langsung menuju ke Pantai Kuta dari sini Jadi Jowadir akan biarkan videonya Sementara lagi kita akan tiba di perbatasan antara Pantai Kuta dan Pantai Legian Atau objek wisata Kuta dan objek wisata Legian Kita akan sisiri jalan Melasti Biasanya di sana rame juga loh teman-teman Karena ada restoran dan juga banyak hotelnya Jadi teman-teman Selamat menyaksikan ikuti video ini sampai akhir Karena video ini kita akan buat sepanjang mungkin Buat teman-teman yang sudah merencanakan liburan ke Bali Dan sudah kangenakan Bali Jadi bisa melihat bagaimana suasananya Salam Gaspol dari Bali Terima kasih sudah mengikuti video ini Kita akan jumpa lagi di next video Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton